Desta keceplosan panggil Natasha Rizky istri, Prilly Latukonsina ledek menyesal. Presenter Desta ternyata masih panggil Natasha Rizky sebagai istrinya, padahal keduanya sudah resmi bercerai. Ayah tiga anak itu menyampaikan hal tersebut dalam konten YouTube Findus. Saat itu, Desta mengiklankan sebuah produk kecantikan di acara yang dipandunya. Dalam tayangan tersebut, Desta mengaku ingin membelikan produk tersebut karena harganya yang murah. Ia mengatakan ingin membelinya untuk sang istri, murah banget lagi gak sampai 100 ribu. Gue beli langsung ah ini buat istri, kata Desta, dikutip Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024. Namun tak lama, Desta langsung terdiam. Perubahan sikap Desta ini pun disadari oleh Prilly Latukonsina, yang juga ada di dalam konten yang sama. Eh tunggu buat siapa? Tanya Prilly. Tetapi pertanyaan mantan kekasih Maksime Boutir ini tak dijawab Desta. Dia hanya diam sampai akhirnya Prilly menyebut dirinya menyesal telah menceraikan Natasha Risky. Oh nyesel ya, ledek Prilly sambil tertawa. Mendengarnya, Desta lantas meluruskan ucapannya. Namun tak menampik ingin membelikan produk kecantikan tersebut untuk sang M antan istri. Resenih orang, kan beliin buat cacang gak apa-apa dong, ujarnya. Iya benar, kan harus akrab, sahut Prilly. Momen tersebut pun menjadi sorotan publik. Tak sedikit yang ingin Desta dan Natasha Risky rujuk. Pak Desta kayak emang gak sadar lo bilang buat istri. Pas kelar ngomong baru nge kayak buset gue salah ngomong, kata salah seorang netizen. Balikan aja gak sih kalau begini, sambung yang lain. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.